Terlepas dari kekalahan Portugal kontra Belgia dengan skor 1-0, apa yang ditunjukkan Ronaldo dan tim nampaknya patut mendapatkan apresiasi. Mereka terus berjuang keras mengejar ketinggalan, mencoba memberikan yang terbaik di lapangan, tapi sayangnya berbagai peluang yang tim ini dapatkan kala itu tidak satu pun berbuah gol. Hal yang nampaknya telah membuat para pendukung Portugal memberikan apresiasi tinggi kepada perjuangan Ronaldo CS, tak terkecuali sama presiden Portugal itu sendiri. Sebuah upacara penyambutan dilakukan, dan inilah kembalinya pahlawan usai berjuang mengharumkan nama Portugal. Ya, memiliki motivasi lebih untuk meraih gelar juara di pentas Eropa kali ini, Cristiano Ronaldo jelas telah memberikan segalanya untuk skuad tim nasional Portugal. Ia menunjukkan keinginan besarnya di lapangan, dan itu dapat dibaca Capello saat mengatakan jika keinginan besar itu nampak jelas Ronaldo tunjukkan di tim nasional Portugal. Ia nampak berjuang tanpa lelah di lapangan, mengeluarkan segala energinya, hal yang selanjutnya menjadi sebuah pukulan besar saat ternyata Belgia berhasil membuat mimpinya terkubur di laga tersebut. Ya, kekecewaan besar yang dirasakan Ronaldo itu sendiri tergambar jelas. Usai peluit tanda pertandingan usai ditiup sang wasit, ia nampak sulit untuk menahan rasa kecewanya. Hingga akhirnya, sebuah momen yang menjadi viral kembali terjadi. Ronaldo nampak meluapkan emosi dengan melepas dan menendang bang kapten ke tanah, sebelum sosoknya ditemani sahabatnya menuju lorong stadion. Ya, meski hasil yang didapatkan Portugal jelas mengecewakan, melihat perjuangan Ronaldo dan skuad Portugal di Eropa kali ini, respek dan penghormatan pun dilakukan para pendukung Portugal. Mereka melihat Ronaldo dan rekannya telah memberikan yang terbaik, yang sekali membuat respek tinggi diberikan pada tim Portugal satu ini, tak terkecuali dari sang presiden, Marcelo Rebelo de Sousa. Ya, di sisi lain, meski gagal mendapatkan hasil yang diinginkan di Euro kali ini, Cristiano Ronaldo tampaknya tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Melalui akun Instagramnya, top skor sementara Euro dengan 5 golnya ini menuliskan sebuah pesan yang menyentuh. Meski gagal, ia tetap bangga dengan perjuangan tim Portugal. Ia banyak berterima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat Portugal. Dan tidak lupa memberikan selamat pada Belgia sekaligus mengirimkan pesan jika mereka akan kembali lagi dengan lebih kuat. Sebuah postingan yang mendapatkan like lebih dari 6 juta di akun Instagram manusia paling populer di dunia saat ini. Ya, jadi itulah akhir perjuangan Ronaldo di squad timnas Portugal dalam ajang Euro 2020. Meski gagal mencapai target yang mereka inginkan, perjuangan Ronaldo dan kawan-kawan menginspirasi dan mendapatkan respek yang besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.